hai 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 semuanya rohman rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nenawi kali ini kita mau membahas permintaan teman dalam kolom komentar kemarin menanyakan perkutut bersin-bersin ya tadi kalau orang bersinnya jadi perkututnya sering bersin ataupun menggelengkan lehernya karena yang banyak kan karena salah pemandian nah jadi buat pengalaman teman-teman jadi kita bahas semua masalah dari bersin-bersin akibat salah pemandian dan bersin-bersin karena penyebab lainnya apa saja nanti kita bahas bersama-sama oke yang baru nonton channel Hanengawi silahkan like ya subscribe nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberian terbaru dari video video-video yang saya upload oke meskipun videonya ya ala kadarnya seorang edit Insyaallah enak manfaat oke yang pertama perkutut salah pemandian nah ini biasanya terjadi kepada perkutut yang baru kita kita beli ya Jadi teman-teman itu jauh 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 cepat cepat tukukut Salah satu penyebabnya kita bahas dulu Itu biasanya Kalau sampai terjadi bersin-bersin Dan sering muter leher Lehernya sering digerak-gerakan Itu adalah Keandanya perkutut tersebut Aslinya flu Ataupun pilek Pilek Jadi biasanya ini salah pemandian Perkutut baru Belum makan dimandikan Di sore hari ataupun di malam hari Cuma saya beli perkutut baru Saya makan di malam hari aman-aman saja Ya Ada kalanya seperti itu Ada kalanya yang bisa menyebabkan bersin-bersin Yang kita bahas yang bermasalah saja Yang tidak bermasalah tidak usah dibahas Kenapa membahas sesuatu yang tidak bermasalah Yus Besar tidak dibahas Ketika Anda membeli perkutut Baru misalnya Seminggu dua minggu belum jina Itu biasa Biasa itu bawaan Biarkan saja Yang penting perkutut itu Urib si Mapan si Urib Gelemangan Mapan dalam arti Dia bisa Adaptasi makan Dan lain-lain dulu Jangan buru-buru dimandikan Ya Kalau Sekali Anda mandikan Salah Tekniknya Anda akan mengalami Perkutut bersin-bersin ini Ya Perkutut bersin-bersin ini Nah Salah satu penyebabnya itu Yang kedua Penyebab bersin-bersin ini Bisa jadi Karena debu Juga bisa Makanan Milet yang Anda kasih Apakannya kotor Ya Amunia dari bawah Naik itu Bisa juga menyebabkan perkutut tersebut Bersin-bersin Adias Gregesi Awai Pilek Nah Untuk perkutut Yang sistemnya seperti ini Baru beli Dimandikan Terus bersin-bersin Langkah yang harus Anda ambil adalah Dengan cara Terapi bawang putih Ya Terapi bawang putih Ini pemakainya bagaimana Simak Jangan di skip Nanti salah persepsi Anda Bawang putih Itu Anda potong Sebesar kurang lebih Sekacang hijau Ya Kacang hijau yang kecil Jangan yang besar Itu Anda potong Dua atau tiga Ya Jangan satu Dua atau tiga Lihat posisi burung Kalau saya biasanya Dua Nah Setelah itu Anda potong lagi Bawang Itu Nyamping Jadi panjang ya Panjang Itu cuma ada Oles-oleskan Di pangkal sayap Dan Di kaki perkutut tersebut Fungsinya apa teman Fungsi dari Pengolesan Bawang ini Ketelapak tangan Perkut Eh kakak tangan Kutut terang di tangan Telapak kaki perkutut Ke kaki perkutut Ke pangkal sayap perkutut Itu adalah Gunanya untuk Menghangatkan Burung perkutut tersebut Ya Untuk menghangatkan Burung Perkutut tersebut Supaya Anget Nah Untuk yang kita Gintir tadi Sebesar kacang hijau tadi Itu kalau bisa Direnyek Di ceples Biar empuk Ojo atos Bawang atos Langsung lembut Diremet-remet dulu Baru dilolohkan Nah Fungsi dari Pengelolohan ini teman Sebagai antibodi Ya Bawang putih itu Bagus sekali untuk Antibodi Badan Jangan kan kutut Manusia Kalau Anda Pilek Tidak sembuh-sembuh Awak Anggregesi Keselan Coba Anda Punyakan Bawang putih Kalau ada Bawang lanang Itu mau tidur Anda punya Rutin Insya Allah Sembuh Tidak usah Minum Ubat Sembuh Ya Itu bisa Sudah saya praktekan juga Lororamari-maring Melodosi bawang Malah mari Jadi Untuk penanganan Perkutut Yang bersin-bersin Karena Apa Tadi Mandi Itu Kalau saya itu Teman Nah Bisa juga pakai Super N Nah Kalau Super N ini Bersin-bersin Semuanya Dari kenyak debu Infeksi Saluran Pernapasan Pencenaan Anda bisa pakai Super N Pagi siang dan sore Dengan syarat Perkutut yang Anda Obatin ini Mau makan Ya Sekali lagi Perkutut yang Anda Obati Ini mau makan Kalau perkutut Anda Yang Anda Obatin ini Nggak mau makan Ya Diloloh dulu Ya Karena apa Dengan Kondisi Dikasih Bawang Dikasih Super N Ini kan obat Ya Super N ini Termasuk obat Bawang putih pun itu Menurut saya Di perut pun juga Panas Kalau posisi Perkutut Anda Dalam tembolok itu Kosong Nggak ada Isinya Itu Buganya Perkutut Anda Akan Sembuh Tapi malah Parah sakitnya Jadi Diperhatikan Betul-betul Pengobatan yang saya Sampaikan dari awal Sampai sekarang ini Adalah Dengan Satu syarat Perkutut Anda Dalam keadaan Mau Makan normal Ya Bersing-bersing Nah Bersing-bersing Bersing-bersing Nah Itu Yang bisa Anda praktekan Dalam Perkutut Anda Yang kedua Bersing-bersing ini Bisa Karena Penjemuran yang salah Ya Penjemuran yang salah Itu bagaimana Kalau Anda lihat Kandang Perkutut Anda Sangkar perkutut Anda Itu kan Biasanya Kubah Ya Kalau Kubah Saya Sendiri Air Air Minum Perkutut kita Jangan sampai Panas Kalaupun Anda Ragu Saat Penjemuran Itu Saran saya Malah diambil Saja airnya Ya Tapi dengan Satu syarat Jemurnya Sui-sui Kalau posisi Tidak ada air Minumnya Jemurnya Jangan Jangan lama-lama Karena apa Terlalu lama Mati Kalau Tidak ada Minumnya Kuat berapa jam Dua jam Saja Ya Maksimal Dua jam Tiga jam Jangan sampai Pokoknya Di bawah Tiga jam Itu harus Anda Ambil Kalau tidak ada Air minumnya Itu dihitung Dari Perkutut tersebut Kena sinar matahari Ya Jadi Panas itu Dihitung Dari Perkutut tersebut Kena sinar matahari Kalau Minumnya Bisa kita Kondisikan Tidak Kena panas Malah Bagus Saya sendiri Tidak pernah Saya ambil Saya posisikan Air minum itu Di bagian Barat Sangkar Nah Kalau ada Sangkar jemur Sangkar piper Mahkota Itu saya Selong-seling Anda bisa lihat Di penjemuran saya Itu gunanya Apa Mahkota Tidak Mahkota Tidak Itu fungsinya Salah satu Adalah Untuk Menutupi Air minum Perkutut kita Yang Dalam Kandang jemur Nalias Tidak ada Mahkotanya Seng Mataram Barang Tutupnya Namun Cilindur Nah Itu Kalau tidak Kita tutup Bahaya Sekali Jadi Penjemuran Yang Salah Ini bukan Gacor Tapi Perkutut Anda Akan Besin-besin Bulun Mekrok Malah Males Muni Jadi Sistem penjemuran Sudah saya Share ya Ini Juga Saya tekankan Disini Khusus Air minum Itu Hati-hati Sekali Bahkan Dalam dunia ocean Dulu Saya praktekkan itu Kalau Jemur itu Tidak Kasih Minum Nanti kita Tarik Baru kita Kasih Minum Itu fungsinya apa Kalau perkutut itu Dalam keadaan Panas Dia terpaksa Minum Kalau air Minumnya Panas Inilah Akan terjadi Berbagai macam Penyakit Yang Berhubungan Dengan Tenggorokannya Radang Serak Bersin Bersin Tadi Ini Pengobatannya Cukup mudah Bangun tidur Mau anda Jemur Kasih Supra N Sepenting Saratnya Mau makan Tadi Kalau sudah Tidak Mau makan Radangnya Parah Kadang Radang Parah Itu Sini Leher Perkutut Sini Merah Kalau Terlalu Parah Lagi Akan darah Kadang Nanah Keputian Itu Radang Jadi Pagi Super N Secukupnya Semakin Parah Semakin Banyak 3 5 7 Tetes Munggu Terserah anda Tergantung Kebutuhan Siang Kasih Lagi Sore Setelah Hasar Ataupun Hasar Sebelum Sholat Anda Kasih Super N Lagi Nah Tutelannya Seperti itu Cara Mengatasi Berkutut Bersin Karena Berbagai Penyebab Tadi Tapi yang ditanyakan Kan Masalah Mandi Ya Setelah Mandi Kalau Perkutut Anda Mau Mandikan Perkutut Awal Baru Beli Itu Ya Sahan saya Itu Lagi Kalau Kalau Sudah Mapan Betul Mau Makan Tidak Terlalu Gelisah Baru Kita Mandikan Dengan Sistem Banyu Gembang Saja Atau Banyu Biasa Jangan Pakai Sampo Dulu Kalau Pakai Sampo Usahakan Perkutut Sudah Anda Prediksi Setelah Mandi Tidak Terjadi Stress Ya Itu Yang Bisa Memperkirakan Anda Sendiri Sekian Semoga Bermanfaat Ono Salah Nyo Nga Puro Salam Kutut Sampai Patut Kopi Z Sampai 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 Sampai